Intro Sampai-sampai Sampai-sampai dari komples rumah jilinan Itu dijadikan untuk membangun Alphamar Ada apa ini? Padahal konsep Alphamar tidak boleh terlalu kejadian dengan pasar Padahal dari pasar tingkat ke Alphamar yang ada di sana Itu hanya tidak lebih dari 50 meter Ada apakah itu? Ini persoalan terlalu banyak, saudara-saudara Kita saksikan saat ini Bupati Jalan sendiri, Pemerintahan, Birofasi, Kuru sendiri Tidak pernah ada koordinasi Berhari-hari, hari ini mungkin Bupati sudah satu minggu ada di luar Padahal yang dibutuhkan dari seorang Bupati adalah Melakukan koordinasi dan sikros-sinkronisasi Untuk melaksanakan perbagai kegiatan dan pembangunan di daerah ini Soal kerusi Ini sedih, saya mempunyai Pak Kejari Saya 2008 berhenti dari Bupati Kejari Sudarman langsung tangkap saya, kasih masuk saya di lutan Beranikah untuk tangkap ini Bupati Jika Romino Saya saat itu hanya dipolitisasi Tidak pernah terpukti sampai di Mahkamah Agung bahwa saya ini korupsi Berarti apapun yang saya lakukan itu Saya sudah membuktikan bahwa seluruh persoalan hukum bagi saya itu sudah jelas Takut saya Sekarang beranikah tidak Korupsi yang bertubi-tubi Kasus musim pas bola Hanya dua orang saja Masih-masih dari silah Oh ini berkaitan dengan perdoaan hukum harus ada bukti Nah itu tidak ada bukti juga ditangkap dan ditahan Ada apa sih itu? Ini Kejari ini dan Kejarsan ini bukan satu kor Ada Kejari yang punya pemahaman lain tentang muda-muda dan berhasilan hukum Hari ini kita pastikan korupsi begitu luar biasa Yang terjadi juga saat ini saudara-saudara adik-adik dari PSB dan seluruh rakyat dengar baik-baik Dana pinjaman daerah 216 miliar Itu proyeknya mulai mati di mana-mana Bahkan ada yang tidak bisa jalan Air bersih di sini itu butuh Tidak bisa diproses sekarang sehingga masih tergantung-gantung Karena belum jalan sedikit Kain-mengkain kuris itu sudah jalan Bagaimana logikanya? Sekarang pemerintah Kasus air bersih hidup butuh itu Kontraktor yang mengajukan penawaran ada 13 orang Setelah diberikan Kita lihat kelengkapannya Justru nomor urusan sampai dengan 13 Yang 13 menangkan dan tidak sejalan sampai dengan sekarang Ada apa sih? Ini bukan yang korupsi di sana Belum lagi Pemerintah ini kalah dengan kasus pembangunan kantor pupati Pupati harus bayar kepada kontraktor Sekitar 40 miliar Dari mana? Uang ini dari rakyat Kenapa? Sumber pembangunan di negara ini ada tiga Yang pertama dari pajak yang rakyat bayar Yang kedua Dari kekayaan alam yang dipelola oleh negara Dan yang ketiga dari pinjaman luar negeri Pinjaman itu benar-benar cuma-cuma Tiga uang inilah yang disatukan oleh DPR RI bersama dengan Presiden dan para metri Mereka kemudian melakukan distribusi untuk berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia Bermasuk jauh dan ternyata yang masuk ke kabupati Jadi kalau ada korupsi Sakit kita Saya dulu di demo sampai tidur-tidur Katanya Bupati korupsi Sampai dengan saya ini di alini berkali-kali Tidak pernah terbukti karena itu hanya politik politikasi hukum antara apa yang hukum dengan orang-orang yang mau supaya saya ini harus dihukum tapi saya tetap tegak sendiri sampai dengan saat ini dan saat ini justru saya mengalami sakit yang luar biasa mengaktifkan korupsi terjadi di mana-mana UJ Mas Bolan hanya dua orang sekarang UJ Mas WT sedang dikit dan sekarang kita baru taksikan satu yang dibuat oleh Pak Genggari adalah kasus trapo rumah sakit, orang sakit putih korupsi, rumah sakit luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dan Pak Genggari, ada seorang ibu di rumah ini yang datang bawah 800 juta lagi untuk mengembalikan uang di korupsi itu korupsi dari trapo, apakah orang yang kembalikan uang itu sudah ditangkap? wey kamu saksikan orang yang sudah di, itu sudah kembalikan uang itu sudah ditangkap lho kepolisian resor kota Polresta, rumah kota berhasil